Sering dandani anak dengan pakaian modis hingga ratusan juta, ibu ini malah tuai kritik warganet. Seorang ibu mengaku menghabiskan 6.000 ponsterling atau sekitar 107 juta rupiah untuk mendandani anak-anaknya dengan pakaian modis. Sayangnya, warganet malah menyebut dirinya telah merampas masa kecil anak-anak tersebut. Dilansir desain Jyoti Rai Ranah, seorang ibu rumah tangga dari Ken Inggris menjadi viral di TikTok karena sering membagikan gaya modis kedua anaknya. Perempuan berusia 30 tahun tersebut memang mengatakan dirinya memiliki minat khusus terhadap mode. Sementara, menandani anak-anaknya sudah dimulai saat sesulung Jyoti baru saja lahir ke dunia. Saat itu, ia berhasil mencita perhatian setelah menciptakan penampilan cantik dan menawan untuk putrinya yang kini berusia 4 tahun. Sekarang, ia melakukan hal yang sama pada putranya yang berusia 2 tahun bernama Mikin. Pada awalnya, saya membagikan pakaian itu murni karena saya memiliki riwayat kehilangan atau merusak ponsel saya. Jadi, media sosial adalah semacam folder kenangan online saya, kata Jyoti K kepada Jampres. Aku tidak menyangka mereka mendapatkan begitu banyak perhatian, tambah dia. Jyoti K pun rala menghabiskan biaya yang tak sedikit untuk koleksi pakaian kedua anaknya yang sebagian ia beli dari barang branded. Kini, dua saudara kandung ini viral karena pakaian mereka yang luar biasa. Bahkan, mereka juga mendapatkan kesepakatan karena gaya mereka yang menarik yang terinspirasi berbagai gaya musik hip hop. Joy suka berdandan tetapi Mikin masih tidak tahu apa yang terjadi. Dia suka berpose dengan saudara perempuannya. Saya biasa berbelanja di mana-mana mulai dari toko high street hingga toko online seperti Zara, Primark, dan Shane, tambah dia. Dalam klip baru-baru ini yang diunggah ke TikTok yang telah ditonton 3,5 juta kali dan disukai 778 ribu orang yang memamerkan pakaian terbaru putranya. Dimulai dengan menunjukkan Mikin sebagai bayi sebelum memperlihatkan penampilan belita itu sekarang sambil mengenakan kemeja biru dan putih longga. Pakaian lainnya termasuk Martel Parade hitam besar dengan shawl blue belly dan rompi sweater dengan celana baggy beige. Meskipun ia memiliki ribuan penggemas sejati, beberapa juga mengkritik Joyetika mengatakan kepadanya, anak-anak harus menjadi anak-anak. Ini karena dandanan mereka saat ini malah membuat mereka terlihat seperti orang dewasa mini. Biarkan mereka menjadi anak-anak karena mereka hanya anak-anak. Pakaian mereka kaos dan celana ketat dinosaurus. Komentar salah satu penonton. Orang lain berkata, Tidak, saya tidak bisa membiarkan keponakan saya tumbuh dewasa. Berhenti. Tapi banyak yang kagum dengan penampilan modis anak-anak. Dia benar-benar ikon dan saya bahkan tidak bercanda. Tulis seorang pengguna. Itu, bayi paling lucu dan paling bergaya yang pernah saya lihat. Tulis orang lain. Seorang penonton berkomentar, apakah pakaian mereka ada dalam ukuran saya? Atau bisakah kamu menjadi stylist saya? Meski begitu, Joyetika tidak memperhatikan para pembenci dan mengatakan anak-anaknya bahagia dan dicintai.